Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita si kelingking bagian kelima Dengan judul Penjahit Yang Gagah Berani Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Ada seorang penjahit yang membuka toko di kota, ia terkenal amat rajin Apalagi jika menghadapi banyak pekerjaan, ia sering lupa makan Seperti pada hari itu, juwadah yang tersedia di dekat bangku pekerjaannya belum juga disentuhnya Karena juwadah itu sangat nyaman baunya, banyak lalat yang terbang mendekat Melihat banyak lalat merubung makanan itu, penjahit itu mengambil sapu tangan Lalu disabatkannya, hingga sepuluh ekor lalat mati sekaligus Nah, sepuluh nyawa, sekali pukul, katanya bangga Setelah pekerjaannya selesai, ia menyulamkan benang emas pada sabuknya Membuat sebuah tulisan yang berbunyi Sepuluh nyawa, sekali pukul Lalu menutup pintu toko, tidak pulang ke desanya Karena terburu-buru, ia tak sempat makan juwadahnya Dibungkusnya makanan itu, lalu dimasukkan ke dalam saku celananya Di tengah jalan, tanpa olehnya seekor burung gelatik yang tersangkut dalam jerat Diambilnya burung itu, lalu dimasukkan ke dalam saku bajunya Kini jalannya menempuh pinggir hutan Tiba-tiba muncullah dari balik semak belukar Raksasa yang berbadan tinggi, besar Mata raksasa itu tajam memandang, tapi penjahit itu tidak takut Ketika raksasa itu mendekat, kata si penjahit Hei raksasa, baca tulisan benang emas pada sabuku ini Raksasa itu pun membaca tulisan itu Sepuluh, nyawa sekali pukul Raksasa itu mundur setapak Mengira penjahit itu sanggup membunuh sepuluh orang manusia Dengan sekali pukul saja Tapi raksasa itu ingin mencoba kekuatan penjahit itu Raksasa mengambil sebuah batu Digenggamnya batu itu Lalu diremas-remasnya hingga remuk Penjahit mengimbanginya Ia mengambil juwadah dari sakunya Lalu katanya Lihat, ini batu bintang Bukan sembarang batu seperti yang kau remukan tadi Juwadah itu digigitnya jadi beberapa potong Lihat, kata penjahit sambil bertolak pinggang Dengan gigi saja, aku sanggup memotong-motong batu bintang Raksasa heran dibuatnya Tapi belum juga merasa kalah Ia mengangkat batu sebesar kambing Lalu dilemparkannya ke udara Ketika jatuh ke tanah amat keras bunyinya Sambil bersiul-siul penjahit itu Mengambil burung gelatik dari sakunya Dilemparkannya burung itu ke udara Maka terbanglah gelatik itu Lepas, bebas, tak mau kembali Bandingkan, kata penjahit Batu yang kau lemparkan tadi Jatuh kembali ke tanah Sedang batu yang aku lemparkan Begitu tinggi menembus awan Hingga tak tampak lagi oleh mata Raksasa geleng-geleng kepala Tapi belum juga mau menyerah Hei manusia kecil Kata raksasa itu Jika badanmu memang kuat Bantulah aku mengangkut kayu jati Sampai ke rumahku Raksasa itu segera mencabut Sebatang pohon jati yang amat besar Lagi tinggi Baiklah, kata penjahit Karena badanmu lebih lemah Angkatlah pangkal batangnya Yang tidak bercabang Dan tidak berdaun itu Aku yang berbadan kuat Boleh mengangkat seluruh cabang Dan rantingnya Nah, berjalanlah engkau di depan Sambil menunjukkan Dimana rumahmu Aku di belakang Dengan susah payah Raksasa itu mengangkat Pangkal batang pohon itu Lalu menariknya dengan Napas terengah-engah Ada pun si penjahit duduk Bersembunyi di tengah-tengah cabang Yang terlindung oleh daun-daun Tak lama kemudian Raksasa itu berhenti Karena napasnya hampir putus Penjahit cepat-cepat meloncat turun Lalu didekatinya raksasa itu Nah, bagaimana? Engkau sudah kehabisan napas? Sedang aku yang mengangkut di bagian belakang Belum berkeringat sedikit juga Katanya Raksasa mengaku kalah Karena hari sudah gelap Raksasa mengajak penjahit itu Menginap di rumahnya Alangkah kagetnya penjahit itu Demi dilihatnya di rumah itu Ada raksasa lain Yang sedang makan kijang mentah-mentah Tapi ia memberanikan diri Sambil mondar-mandir Berkacak pinggang Rumah raksasa itu Amat besar dan tinggi Ukurannya tentu saja Sesuai dengan perawakan raksasa Yang tinggi besar itu Biliknya pun besar-besar Penjahit itu geli juga Karena balai-balai yang disediakan Untuk dirinya amat besar dan lebar Kaki balai-balai itu pun terdiri Dari batang-batang kelapa Malam hari Penjahit itu tidak dapat tidur Apalagi tidak ada cahaya setitik pun Sehingga gelap gulita Tiba-tiba ia mendengar suara Raksasa itu berbisik-bisik Dengan kawannya Raksasa itu ternyata Tidak membunuhnya Segera Penjahit itu bersembunyi Di sudut bilik Benar juga Raksasa itu masuk ke dalam bilik Dan balai-balai itu Dipukulnya dengan pengganda Hingga patah jadi dua Ia mengira penjahit itu Sudah hancur luluh tubuhnya Esok paginya Kedua raksasa itu pergi Ketengah hutan Untuk mencari kijang Begitu berhasil menangkap seekor Dimakannya kijang itu sampai habis Rupanya Karena kekenyangan Keduanya merebahkan diri Tidur berdampingan Syahdan pagi itu Si penjahit juga keluar dari Persembunyiannya Melihat rumah raksasa sudah kosong Segeralah ia pergi Melanjutkan perjalanan Tiba-tiba di tengah hutan Dilihatnya kedua raksasa itu Sedang tidur berdampingan Dicarinya dua butir batu Lalu dilemparkannya Kedua butir batu itu Ke hidung kedua raksasa Keduanya terjaga Karena kesakitan Mereka saling menuduh Masing-masing mengira Temannya mengganggu Keduanya caci-mencaci Maki membaki Tapi akhirnya Reda juga Percekcokan mereka Lalu tidur kembali Penjahit kini Mencari dua buah batu Sebesar kelapa Dilemparkannya Kedua buah batu itu Ke arah dada Kedua raksasa itu Keduanya terjaga Dan segera bangkit Lantas berkelahi Dengan amat serunya Masing-masing Merasa yakin Kawannya sengaja Menyakiti dadanya Mereka Pukul-memukul Terjang-menerjang Cekik-mencekik Keduanya pantang Menyerah Walaupun Sudah sama-sama Luka parah Akhirnya Keduanya saling Menumbuhkan kepala Begitu keras Benturan Kepala raksasa itu Sehingga Terdengar bagai Bunyi Guntur Maka kedua raksasa itu pun Mati bersama Penjahit itu Melanjutkan perjalanannya Sambil berdendang Tamat pemirsa Dicukupkan sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh